Apa yang diambil paedah daripada ini misal? Misal yang tadi, yang judul yang sebelum ini, judul yang sebelum ini, pertanyaan sebelum ini, sebutkan kepadaku, suatu misal yang mudah katakan, misal yang mudah dipaham pikiran, jelaskan kepadaku bahwa hamba itu tidak dipaksa seluruh perbuatannya. Ditanya lagi, apa yang bisa ditarik paedahnya daripada ini misal? Misalnya, tadi sudah dikasihkan misal, misalnya apa? Nulis kita, menulis dengan ikhtiar kita, menulis dengan iroda, kehendak kita, ada juga kita lagi nulis begitar, itu bukan kehendak kita berarti. Artinya ini ada yang kita dipaksa, ada yang tidak. Ada yang kehendak kita. Jawaban yustafadu minhu, diambil daripadanya, diambil faedah daripadanya, anna kulla insanin, yaitu, diambil faedah darinya, akan bahwasannya setiap manusia, yudriku, mendapati bi'adnamu lahawzatin, dengan paling rendah, perhatian paling rendah, memperhatikan, melihat, paling rendah melihat pemikirannya, melihat, anna af'alahu kismani, bahwa segala perbuatan itu ada dua, jadi paling rendah melihat, maksudnya apa? Ya pemikiran yang rendah lah ya, orang kita paham lah gitu ya, orang yang enggak telah pimpin terngerti, bahwa segala perbuatan itu ada dua berarti, kita ambil faedah dari misal itu, contoh yang tadi, yang sebelum judul ini, berarti bisa ditarik kesimpulan, faedah, dari contoh yang tersebut, kismun satu bagian, yakunu ada, dia bikhtiari dengan ikhtiarnya, dengan kemauannya, dengan kesadarannya, berbuat sesuatu, dan dengan kehendaknya, mislo seperti perbuatan manusia, dengan kemauannya, dengan kesadarannya, dengan kehendaknya, mislo aklihi, seperti makannya, pengen makan, pengen minum, ingin minum, 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 wadar bih memukul, di zain bagi zain, wana ularika dan sumpama itu, itu namanya dengan ikhtiarnya, wakismun satu bagian, yakunu ada, migwari ikhtiari, dengan tanpa ikhtiarnya, tanpa kesadarannya, kemauannya, mislo seperti jatuhnya, lagi jalan, jatuh, itu berarti ini apa? bukan kemauan kita, jadi kalau gitu, perbuatan kita, ada yang kita, sadarin, kita mauin, kita kehendakin, ada yang kita enggak, mauin, kita enggak sadar, dipaksa, siapa itu, yang lakukan itu, Allah subhanahu wa ta'ala, lihat jantung kita, berdetak, bisa kamu berhenti jantung, berhenti, jantung itu berhenti, dia tetap, enggak bisa kan, nafas boleh kita tahan, bisa, tapi sebentar doang, tapi detak jantung kita, terus berjalan, duk, 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 ada yang bisa berhentiin, detak jantungnya, bisa enggak, enggak bisa ya, ayo berhenti detak jantung, ayo sama-sama, kita berhenti detak jantung, mati, sekalinya bisa, mati, siapa yang mendetakkan jantung kita, yang menggerakkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala, jadi artinya apanya pula, ketika Allah ciptakan kita, Allah enggak berlepas dari kita, masih ada Allah, ikut campur tangan juga, jadi ketika Allah ciptakan kita, Allah enggak berlepas dari kita, Allah masih ikut turut, membantuin kita, kita enggak bisa, sendiri aja, dibantuin, jalan sendirilah, tapi juga semua dengan izin, Allah, makan sendiri, minum sendiri, semua juga dengan izin, Allah, wallahu a'lam bisawab, sualan ayu syai'in, ya tarat tabu, atau, sampai jumpa, selamat menikmati, Terima kasih.